sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 24 April 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton Oke kita langsung ke pembahasan disitu terlihat Nana yang sedang bermimpi ketemu Dewa di sisi lain doa-doa Nana tidak di dalam mimpi agar Mas Dewa cepat kembali singkat cerita Nana yang lagi mimpi ketemu bersama Dewa dengan keadaan selamat dan utuh ya guys disitu doa Nana kepada suaminya sang yang selalu mendoakan setiap waktu dan setiap detik ternyata pelukan-pelukan suami terhadap istri yaitu Nana dan Dewa begitu sangat hangat sekali membuat Nana tertidur pulas karena dengan mimpi-mimpi Nana bertemu suaminya yaitu Dewa Buwana singkat cerita Nana terbangun disitu langsung Nana cuma berkata ini cuma mimpi namun mimpi Nana akan menjadi kenyataan bahkan Dewa akan kembali ke rumah Buwana Oke guys di adegan selanjutnya disitu terlihat di rumah Pasha Pasha yang sedang menyiram bunga tiba-tiba datang si Alia si ular kobra dan Alia berkata kepada Pasha bahwasannya Pasha aku muntah-muntah aku teringat waktu ngandung salsa dulu ungkap Alia kepada Pasha Pasha terkejut dan bengong setelah mendengar perkataan-perkataan si Alia si ular kobra bahwasannya dia telah mengandung dan ingat waktu mengandung salsa dia muntah-muntah seperti ini ungkap si Alia kepada Pasha dan Pasha bingung dengan perkataan-perkataan Alia terhadap dirinya apa maksud dan tujuannya singkat cerita Pasha pun terdiam dan cuma bisa melihatin wajahnya si Alia si ular kobra di sisi lain tiba-tiba Lula Lula istrinya Pasha mendengarkan perkataan-perkataan si Alia si ular kobra bahwasannya dirinya muntah-muntah teringat waktu ngandung sama salsa dan disitu Lula pun bingung apa ada kaitannya bersama Pasha waktu di Garut ya guys Oke guys di adegan selanjutnya singkat cerita disitu di rumah Buwana seluruh keluarga Buwana keluar mendengar Nana berteriak-teriak bahwasannya Dewa telah selamat di sisi lain disitu Lipiul Lipiul berkata kepada Nana Nana kenapa kamu teriak-teriak sendirian kayak orang gila ungkap Lipiul kepada Nana namun Nana menjelaskannya bahwasannya ada timsar menghubungi dirinya bahwasannya mana Dewa telah selamat disitu kebahagiaan dan mimpinya Nana jadi kenyataan disitu Nana pun sangat senang namun ya guys disitu terlihat bu para Buwana bu para puwana sangat terkerung sekali setelah mendengar Nana mengetahui bahwa Dewa sudah kembali dan selamat itu dari timsar di sisi lain neratu yang sangat bahagia sekali ya guys karena mendengar Nana berteriak bahwa Dewa selamat neratu sangat bahagia dan berkata bak neratu mengatakan Alhamdulillah cucuku selamat disitu neratu sangat senang setelah Nana berteriak Dewa kembali di adegan selanjutnya disitu di pinggir jalan ditelotowar dia di di situ banyak orang pedagang namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang lagi oleng yaitu sasara bersama bu para di sisi lain bu Sarah telah membawa mobil sangat oleng sekali dan terjadilah bu para dan bu Sarah menabrak sebuah sebuah pedagang yang begitu banyak dan disitu pedagang tersebut langsung mengamuk mendatangi mobil itu namun di sisi lain para buana sangat kebingungan dengan keroyokan 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 masa membuat Sarah bersama para buana sangat ketakutan di sisi lain semua pedagang langsung memukul mobil tersebut agar supirnya dan membawa yang membawanya keluar disisi lain bu para pun sangat kebingungan namun ada warga yang berkata seandainya tidak keluar bakar aja mobil ini ungkap warga itu disitu para buana sangat kebingungan dan sangat ketakutan sekali setelah warga memukul mobil dan berkata seperti itu terlihat para buana salangap mampus lo para buana di sisi lain disitu Tante Sapira maaf Tante Sarah pun bingung karena harus gimana setelah masa begitu banyak memukul mobil para dan ibunya Cornelia pun sangat bingung dan tidak bisa keluar singkat cerita di adegan selanjutnya disitu lihat di sebuah hutan di sisi lain disitu terlihat Dewa dan Lia dan semua tim Sar yang akan menolong Dewa dan Lia untuk menyelamatkan dan mengeluarkan dari hutan tersebut namun tiba-tiba dunia yu ya guys dunia Oya kayak mau gempa di sisi lain disitu terlihat Cornelia Cornelia dan memanggil-manggil Nana maaf Dewa bahwa ini ada gempa dan Dewa cuma bisa mengulang memikirkan sang istri karena Dewa pengen cepat sekali ketemu bersama istrinya itu de Nana Buana disitu Cornelia langsung memanggil-manggil Dewa bahkan Cornelia melempar Dewa agar Dewa tidak mengulang terus karena posisi gempa semakin keras dan disitu Cornelia berkata mau jalan kemana semua jalan dan kepung oleh gempa ini gimana kita untuk menyelamatkan diri dari gempa tersebut dan kita di dalam hutan cuma beberapa orang untuk menyeloloskan diri dari hutan tersebut keadaan gempa seperti ini Cornelia berkata seperti itu sangking ketakutannya guys dan Dewa pun bingung sedang menghayal ketemu bersama Nana dan Nana pun di sana sangat meridukan Dewa Buana nah oke guys sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 amin ya robal amin nah oke guys mungkin sampai disini dulu sekarang Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat bernonton salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh